Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi menggelar serat terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi di Auditorium Sultan Taha Kantor BPK RI Provinsi Jambi Senin 15 Januari 2024 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi menggelar serat terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi bertempat di Auditorium Sultan Taha Kantor BPKRI Provinsi Jambi Senin 15 Januari 2024 Serah terima jabatan diberikan kepada Paula Henry Simatobang sebagai Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jambi menggantikan Riau Tirta yang kini bertugas di BPK Perwakilan Provinsi Aceh Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Jambil Haris Kapol dan Jambi, TNI, Kejaksaan, Ketua DPRD Kota Kabupaten Seprovinsi Jambi Pejabat dan Kepala Daerah Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi Forkopimda Provinsi Jambi, dan peserta penjabat lainnya Paula Henry Simatobang mengatakan akan membangun sistem yang lebih baik lagi pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi terutama terkait permasalahan opini wajar tanpa pengecualian yang dilakukan kepada seluruh jajaran pemerintah dalam penggunaan APBN Kita akan melihat permasalahannya seperti apa sehingga mereka tidak berhenti Kita akan dorong supaya pengelolaan keuangan itu sesuai keunggungannya di persyaratan sehingga unsur-unsur yang selama ini memiliki yang menjadi tidak WTP terselah diselesaikan yang pertama yang kedua WTP itu bukan berarti tidak ada masalah tetapi secara penyajian laporan keuangan itu sudah memenuhi standar akuntansi yang diusaha itu yang pertama yang kedua dalam beberapa hal terkait dengan pengendalian pemerintahan dia sudah diatakan kemudian yang ketiga kecukupan penutupan dan yang terakhir itu jadi semua perempuan-perempuan itu kita lihat juga seberapa jauh itu mumpung mengaruhi kewajaran pengajian laporan ini tidak kewajaran ini yang yang pertama menjadi hal-hal yang harus mulai dipakar dengan kita di awal-awal kami menjadi kepala pemerintahan BK2 Paula Henry Simatupang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Hingga kini resmi menjadi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Sementara itu, Rio Tirta sendiri telah menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi selama 3 tahun Terhitung sejak November 2020 dan berakhir Oktober 2023 Terima kasih telah menonton